Coba kamu lihat perbedaan kedua gambar berikut ini Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Cara hapus fast sampah cacu aplikasi Di HP Xiaomi tanpa mendownload aplikasi tambahan Hanya dengan melakukan cara yang mudah ini Penyimpanan di HP kamu jadi kembali lega Baiklah, nggak perlu basa-basi lagi Berikut tutorialnya Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Terlebih dulu perhatikan penyimpanan ini Misalnya diperhatikan di sini 95% terpakai Tersisa 1,15GB dari 25,43GB tersedia Dan di sini perhitungan penyimpanannya Ada berbagai file ya Bisa dilihat sendiri di sini Oke, langsung saja di sini saya akan masuk ke bagian setting Nah, di sini saya sudah berada di bagian setting atau setelan Di HP Xiaomi HP Xiaomi yang saya gunakan ini masih menggunakan MIUI 11 Namun di sini tidak ada masalah jika kamu menggunakan MIUI 12 dan sebagainya Karena yang saya ketahui di sini Untuk bagian yang akan kita operate di sini atau kita otak-atik di sini Tetap sama di MIUI 12 dan sebagainya Setelah kamu masuk ke setelan Di sini masuk ke menu aplikasi Di sini ditulisnya APL Jika bahasa Inggris Apps Oke, selanjutnya masuk ke Kelola aplikasi Oke, di sini untuk bagian urut berstatusnya Silahkan di klik atau di tab di sini Lalu pilih penyimpanan Oke, penyimpanan terbesarnya di sini ada klik klaps Nah, di penyimpanan tiap aplikasi ada dua penyimpanannya Ada penyimpanan data dan penyimpanan caca atau test Lalu apa bedanya Jika kamu menghapus data di aplikasi tertentu Maka di aplikasi tersebut Kemungkinannya kamu harus melakukan login ulang Apabila aplikasi tersebut Mewajibkan kamu login Seperti sosial media Nah, seperti Facebook Jika kamu menghapus data di Facebook Maka kamu harus login ulang Namun jika kamu hanya menghapus taca atau test Maka kamu tidak harus login Begitu juga di aplikasi editing Baik itu editing foto atau editing video Contohnya Di sini contohnya Pixel Lab Di Pixel Lab itu jika kamu menghapus data Maka data yang kamu simpan di Pixel Lab akan ikut terhapus Contoh data di Pixel Lab seperti apa Misalnya kamu pernah membuat projek di Pixel Lab Maka projek tersebut akan ikut terhapus Apabila kamu menghapus datanya Maka disarankan untuk Pixel Lab ini Kamu lakukan hapus caca atau test saja Oke, di sini saya akan menunjukkan cara menghapusnya yang benar Silahkan di sini pilih aplikasi Clip Claps Lalu tap di penyimpanan Lalu tap di hapus data Lalu pilih bersihkan caca atau case Pilih OK Lalu kembali Lalu ulangi lagi di aplikasi berikutnya Begitu Jika kamu ingin menghapus data juga bisa Seperti yang saya katakan sebelumnya Namun dengan menghapus data Kamu akan kehilangan data untuk login di aplikasi tersebut Dan menurut saya Akan lebih bagus jika kamu menghapus datanya Cara rutin Minimalnya seminggu sekali Oke, sekarang saya akan menghapus caca atau case Di aplikasi yang saya miliki Dan video ini akan saya lanjut ke bagian selesainya saja Oke A few minutes later Demikianlah video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton